Halo semuanya, selamat datang di podcast seri ketiga MAKAR. Mahasiswa angkat bicara. Yeay, jadi nama aku Devina, aku disini bersama Sarah, kita bakal jadi cast di episode ketiga kali ini. Nah Sarah, kamu lagi dimana nih? Kenapa ya podcast ketiga kita beda sama podcast yang sebelumnya? Nah podcast kita kali ini spesial, karena aku lagi jauh-jauh kan kita kamu di Jakarta, aku di Medan. Tapi meskipun jarak memisahkan kita tidak mematahkan semangat kita untuk bikin podcast gak sih? Betul, betul banget. Nah Sarah, di episode tiga ini kita mau bahas apa sih sebenarnya? Nah di episode kali ini kita mau bahas tentang peran, bagaimana sih peran-peran dari pengacara untuk mengatasi kasus-kasus yang udah dibahas di podcast satu dan dua. Iya ya, betul-betul. Nah sebelum kita masuk ke situ, aku pengen intermeso dikit nih. Jadi akhir-akhir itu aku lagi nonton rapor namanya Vincenso Casano. Kalian pasti nonton lah banyak banget yang fans sama Su Jung Ki. Jadi tuh disitu ceritanya ada law firm yang ngebelain Babel Group yang sering banget dia tuh jadi terdakwa. Tapi akhirnya dia tuh longos gitu dari jerat hukuman karena dia punya banyak duit banget untuk dia nyuap lawyernya, biar si lawyernya ini bisa nyuap hakimnya gitu. Jadi kelihatan banget nih kalau misalnya di draktor-draktor bahwa, oh ternyata lawyer itu mempunyai kekuatan yang signifikan gitu ya, advokat. Menurut kamu hal-hal kayak gini ada juga nggak sih, Sar, di Indonesia? Sebenernya nggak usah jauh-jauh deh ke Korea. Coba kita lihat di Indonesia gimana menurut kamu? Wah, jelas banget sih, De. Pastinya ada doang di Indonesia, nggak usah jauh-jauh di sekitar kita sendiri juga banyak. Makanya sering kali nggak sih pengacara dibilang membelah yang bayar? Bukan membelah yang benar, tapi membelah yang bayar. Benar-benar. Iya, benar-benar banget. Nah, pendapat-pendapat ini ternyata udah sesuai loh sama yang kemarin kita, Question Box. Ingat nggak yang kita post di story? Ternyata teman-teman yang lain itu juga berpendapat yang sama. Coba deh, Sarah, kamu membacain nggak? Boleh. Ini dari, ya, ini aku coba baca ya, dari Ed Armin Ezi. Nah, katanya peran, bagaimana sih peran pengacara itu harusnya? Jadi, jika si pengacara tahu mana yang salah, dia harus memperjuangkan keadilan. Sedangkan dari PIA, pastinya dengan berperan penting melindungi masyarakat kelas bawah, Kak, katanya. Terus dari Yuliah Syahilhan, nah seharusnya membelah yang benar, tapi kenyataannya yang benar kalah sama yang beruang. Setuju banget. Sedangkan dari Joyify ini, membelah yang benar bukan membelah yang berkuasa. Nah, bagus banget nih jawabannya teman-teman. Makasih banget ya yang udah berpartisipasi. Setuju, setuju. Jawaban teman-teman tuh benar. Jadi, udah ngeliat nih kondisi di Indonesia di mana hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Harusnya advokat sebagai orang yang berkompeten bisa nih melakukan hal-hal seperti ini. Nah, itu adalah tema untuk podcast kali ini. Kita bakal membahas lebih dalam mengenai teorinya dan mungkin solusi-solusi apa sih yang bisa kita lakukan gitu sebagai mahasiswa atau bahkan sebagai advokat. Jadi, tema untuk podcast ketiga ini adalah Cova Dis Advocatus. Wah, keren banget loh namanya. Coba gimana saat kamu bisa bantuin Kak Akka? Bantuin aku nggak jelasin artinya atau apa sih Cova Dis Advocatus? Nah, Cova Dis Advocatus ini tuh berasal dari bahasa Latin. Yang kalau misalnya diterjemahin ke bahasa Indonesia itu sebenarnya artinya kayak kemana selanjutnya advokat? Dan tujuan dari judul ini kita pilih itu untuk menggambarkan bagaimana sih seharusnya peran-peran advokat setelah mereflesikan salah satu-sahat yang telah terjadi di podcast 1 dan 2. Mantep, mantep. Nah, Sarah, kalau gitu sebagai mahasiswa hukum nih, kita kan udah pernah belajar ya Sebenarnya advokat itu mempunyai suatu guidance sendiri yang emang harus dipatuhi gitu. Jadi, ada kode etik advokat, ada juga undang-undang advokat. Nah, kita ngomong dulu deh secara teorinya nih, gimana sih sebenarnya peran atau fungsi advokat terhadap kondisi hukum di Indonesia yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, seperti yang udah Daya bilang tadi, guidance-nya itu terdapat, bisa dibilang dibagi dua gitu ya. Yang pertama, terdapat dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat atau sering juga disebut dengan undang-undang advokat. Dan juga terdapat juga kode etik, kode etik advokat. Nah, aku jelasin dulu ya yang di undang-undang advokat. Boleh. Nah, kalau misalnya di undang-undang advokat sendiri, advokat itu apa sih? Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan keuntungan undang-undang pasal 1, angka 1. Nah, selanjutnya, jasa hukum itu apa sebenarnya? Jasa hukum adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Nah, ini sesuai dengan pasal 1, angka 2, undang-undang. Nah, kemudian di pasal 5.1, undang-undang advokat sendiri, advokat itu statusnya apa? Statusnya sebagai pendegap hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Nah, kedudukan peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas dan mendiri dan bertanggung jawab ini merupakan hal yang penting. Karena melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk pentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memperjuangkan hak fundamental masyarakat pencari keadilan di depan hukum. Nah, advokat merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supermasi hukum dan hak asasi manusia. Mungkin dia juga bisa nambahin kali ya? Iya, nah menurutku yang paling penting banget nih ya di undang-undang advokat itu ada di pasal 22. Karena di pasal 22 disebutkan bahwa advokat itu wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Nah, Sar, kalau misalnya kita interpretasi nih ya pasal ini, menurut Sar, kalau gitu advokat boleh nggak sih nolak untuk nge-defense case-nya kalau misalnya orang tersebut tidak mampu gitu? Harusnya sih nggak boleh ya. Dan sebenarnya di sini itu kayak yang perlu diterangkan lagi adalah seringkali orang menyamakan antara jasa hukum dan bantuan hukum. Padahal esensinya itu berbeda loh antara jasa hukum dan bantuan hukum. Bedanya gimana tuh, Sar? Nah, kalau jasa hukum itu sendiri, advokat itu boleh menentukan istilahnya tarif atau fee terhadap kasus yang dipanganinya. Sedangkan bantuan hukum itu secara nyata disebutkan dalam pasal 22 ini itu tadi bantuan hukum itu adalah bantuan secara cuma-cuma jadi gratis bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan catatan ada surat keterangan dan ini dari pokoknya ada surat keterangan dari pihak yang berwenang. Jadi intinya pengacara harus adil gitu loh. Dia nggak boleh milih-milih case gitu loh. Iya. Karena nggak mampu jadi ditolak nggak boleh. Iya, betul-betul. Jadi kalau misalnya tidak mampu nggak boleh ditolak gitu. Jadi keadilan itu memang harusnya accessible for all. Bukan cuma yang berduit gitu ya, Sar ya. Benar juga sih, karena di pasal 19-nya juga disebutin advokat itu dilarang membedakan perlakuan terhadap kliennya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan. Jadi no matter who you are, kamu harusnya bisa dapat bantuan gitu dari advokat ini gitu. Kalau dari kode etiknya gimana, Sar? Kalau dari kode etik advokat. Sebenarnya kita perlu kasih tahu dulu nggak sih kode etik itu apa? Oh iya. Advokat itu kan sebagai profesi terhormat atau official mobile memiliki kode etik. Kode etik advokat Indonesia itu adalah hukum dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun juga membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan negara, dan masyarakat terutama kepada diri sendiri. Nah sebenarnya isinya mirip-mirip sih seperti di dalam undang-undang advokat, cuman di dalam kode etik advokat itu diperinci lebih jelas lagi. Dan bisa kita lihat sebenarnya contohnya itu di dalam pasal 3C. Nah advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Nah hak asasi manusia ini tadi sendiri itu itu tadilah hak-hak klien dan sebenarnya nggak cuma klien tapi juga orang-orang yang terkait. Dan juga di dalam kode etik advokat ini sendiri juga diatur hubungan antara advokat sesama rekan-rekan ininya terus juga sama kliennya dan juga kepada aparatur penegak hukum lain. Jadi intinya di dalam kode etik ini lebih diperinci bagaimana peran-peran advokat itu sendiri. Jadi intinya kalau kita lihat tuh peran advokat di dalam kondisi Indonesia yang hukumnya tumpuk ke atas dan tajam ke bawah itu sebenarnya harus berintegritas ya sebenarnya bahwa udah ada nih patokan gitu kan untuk kode etik, undang-undang advokat di mana dia harus membela dengan cuma-cuma nggak boleh diskriminasi. Nah berarti advokat harus mempunyai integritas, komitmen, dan juga hati nurani untuk membela bahwa ini tuh hak-hak yang tidak boleh didiskriminasi gitu berdasarkan ruang. Nah kalau kayak gitu gimana ya Sarah? Kita kayak konkretnya deh gimana mungkin sebagai mahasiswa hukum yang mungkin kita juga mau jadi lawyer kan Sarah juga mau jadi lawyer nggak sih habis ini? Kita lihat nanti ya deh. Kita lihat nanti ya. Iya, aku juga nih mau jadi lawyer. Mungkin kita bisa share message ini ke teman-teman sama mahasiswa hukum yang mau jadi lawyer atau mungkin udah kakak-kakak yang udah jadi lawyer sekarang. Sebenarnya tuh konkretnya apa sih langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Nah, menurutku itu sendiri itu semua dimulai dari diri advokat itu sendiri. Dia mau jadi orang yang berintegritas nggak sih? Jadi misalnya kayak kita mau ini kan tadi guidance-nya dari undang-undang advokat dan kode etik. Gimana sih kita mau nggak sih nurutin atau berpacu terhadap aturan-aturan ini atau nggak? Dan juga kita harus memiliki hati nurani. Gimana sih kita harus membimbing dan melindungi klien kita agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral, dan agama. Dan juga di sini juga membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan terciptanya penyesuaian secara final. Mungkin dia bisa nambahin juga kali ya? Selain itu, menurutku bisa sih kalau sebagai advokat itu kita menghindarkan diri dari bentuk pemerasan terselubung terhadap klien kita. Karena just because klien kita tuh kajir gitu, perusahaan, PT. Ya bukan berarti kita bisa memeras atau kita bisa menjadikan oh kamu tuh bakal lolos gitu dari jelatan hukuman. Karena in the end, kita memang sebagai penegak keadilan gitu. Bukan bekerja untuk uang gitu kan. Bukan dibaguin oleh uang gitu. Nah, iya jadi ya intinya sih ya kalau misalnya kita udah kebagian konfusi deh kita wrap up nih sekarang. Karena kita udah ngebahas dari episode 1 di mana Alvin sama Amanda udah cerita nih soal Minah dan Husrin gitu ya. Kasus di mana ini masyarakat kurang mampu di mana mereka kejahatannya receh banget, Sar. Coba deh, mereka cuma tebang pokon mangrove mencuri biji coklat. Tapi mereka dihukum 2 tahun dan denda 2 miliar. Sedangkan kalau misalnya untuk masyarakat yang berkuasa, yang berkuang, mereka tuh perizinan gampang banget gitu. Bahkan ada yang menyuap, advokat nih, menyuap si hakim 500 juta untuk bebasin terdakwa klien mereka 5 tahun gitu, Sar. Jadi, gimana, Sar? Coba kemerutamu, akhirnya dari permasalahan ini, apa yang bisa kita lakukan in the end sebagai advokat dan sebagai mahasiswa? Nah, peran kita itu yang tadi, seperti yang udah aku bilang tadi sebelumnya. Ya, kita emang mau siapapun kita tidak terlepas dari advokatnya. Tapi intinya, kalau kita jadi advokat, ya kita harus berperegangan dulu sama, itu tadi, integritas, komitmen, dan moral, dan hati nurani untuk dalam setiap menangani perkara yang kita adili. Jadi, istilahnya, jangan gila uang lah. Iya. Karena, iya kan, pokoknya itu yang... Cari uang boleh, Sar, sebenarnya. Cari uang boleh, tapi jangan sampai kita buta gitu loh. Akhirnya kita gak mau ngambil kasus yang gak bayar kita gitu, misalnya. Iya. 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 Bener sih, aku setuju banget sama konfungsinya. Nah, gak kerasa banget, Sar. Ini udah the end of the series buat makar. Seru banget buat episode 1, episode 2, episode 3. Kita bener-bener berterima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah berpartisipasi di Question Box. Kompok kami bener-bener berharap bahwa podcast ini bisa kasih pencerahan buat kalian. Apalagi yang tertarik sama hukum atau setara mahasiswa hukum atau bahkan avokat sendiri. Kami bener-bener berharap bahwa hukum di Indonesia bisa semakin baik penerapannya dan itu juga dimulai dari peran avokat itu sendiri. Jadi, sekian itu saja dari podcast kami. Makar, mungkin bisa sekali lagi ya kita bilang Makar, mahasiswa angkat bicara. Mahasiswa angkat bicara. Yes. Sekian saja podcast dari kami. Saya Adia Fina. Saya Sarah Tania. See you on our next podcast. Thank you. Bye everyone. Bye. Bye.